kalian ingat game ini nggak gitu lah pokoknya di wikinya dia nggak jelasnya apa-apa temen-temen ya Oke kita lanjut ke magma temen-temen ya ini gua kayak ada damage area tuh karena kan sebelah-sebelah kenakan abis itu dia baru ngebakar ya dan damage gila banget sih 30 kali strength sih jadi ya emang itu game yang dulu sempet gua mainin dan bisa dibilang salah satu game anime dengan pemain game terbanyak dulu deh mungkin sekitar tahun 2019 awal-awal 2020 mungkin kalau kalian masih belum main Roblox ya itu adalah game anime dengan player terbanyak dan Pak pokoknya paling banyak dimainin sama semua orang di Roblox game anime pertama Jok ya jadi sebelum ada sebelum blok suit jadi sebesar itu anim fighting simulator dulu lebih besar lagi Pak dan tiba-tiba game tersebut ya ya udah mati gitu dead game akhirnya udah nggak ada update nggak ada kabar sama sekali dari developernya si blokzone dimana dia juga si blokzone tuh itu dia lagi mau ngebuat anim legend waktu itu katanya kalau nggak salah ya jadi lagi pengen ngebuat anim legend sama anim warrior kalau nggak salah waktu itu tapi ya sampai sekarang nggak rilis-rilis baru kemaren kita nonton nonton trailer-nya gitu kan trailer sama teaser-nya gitu kita-kita baru nonton katanya sih bakal bakal rilis kalau nggak tahun ini ya tahun depan gitu kan tapi ya kita lihat aja tiba-tiba tiba-tiba ya si blokzone upload trailer anim fighting simulator X guys terjawab semua ya kenapa selama ini koan legend lama banget keluarnya ternyata timnya tuh dibagi jadi ada dua tim gitu satu ngerjain anim legend satu ngerjain anim fighting simulator X dimana anim fighting simulator X ini ya ya buat menggantikan si anim fighting simulator yang dulu itu guys jadi gua nggak tahu apakah bagus apa nggak kita lihat aja trailer mungkin temen-temen ya ternyata selama ini lama anim legend keluar gara-gara ya ini dia ngerjain dua game sekaligus si blokzone blokzone ini buset dah satu aja susah bikin game dia bikin dua sekaligus bro anim fighting simulator X sama anim game legend yo lesgo kita akan langsung lihat aja anim fighting simulator X gimana ya abis kita lihat trailer-nya gua akan bahas sedikit tentang anim fighting simulator X ini karena gue yakin beberapa dari kalian ada yang bingung gitu Apakah ini game yang sama atau dengan nanti dilanjutin akun-akun akun-akun gue gimana Bang yang dulu udah pernah main gimana Bang game pas segala macam kayak gimana gitu kan Apakah dapet kompensasi kalau dirubah ya entar akan gue jawab di akhir video Oke sekarang kita ngeliat trailer dulu let's go ya ini dia trailernya kita langsung aja temen-temen ya kita lihat ini 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 anim fighting simulator banget dulu nih aduh ya tuh animasinya kelihatan sih animasinya masih kayak jadul gitu ya bener ya tapi percaya lagi dulu game itu game anime nomor satu di Roblox cok sumpah percayalah cok walaupun animasi kayak gitu ya tuh eh simpel-simpel banget gitu kan tuh lihat Luffy gear empatnya yo ampun balon semua balon kepalanya balon badannya balon gitu kan tapi sekarang Pak kita lihat nanti apa apakah udah ada Luffy gear 4 atau bahkan gear 5 nanti gitu kan buk gila animasinya dadul banget sih tapi nostalgia bikin nostalgia ya dan yes ada yang baru anim fighting simulator X oh my god look at the animation wakil oh my god ini baru modern anime game cuy gila gila map-mapnya keren-keren sih buh kalian bisa training di gymnya langsung cuy tuh ya tempat-tempat training barunya buh ada Saitama nya oke kita bisa lihat tuh tadi ya apa dia udah 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 bukan R6 guys dia udah udah R15 ya nggak sih kalau gue lihat tuh tuh ada ketekukan disini berarti ini udah R15 nih jadi udah pasti tidak kaku gamenya ya harusnya ya buh bisa ada mountnya juga buh kombatnya buh look at the animation men ini baru game anime coy anime jam sekarang ya gila animasinya bagus-bagus belia tuh gila apakah mode-modenya masih sama ya mode-modenya masih ada kayak turnamen segala macem wah kalau masih ada bakal seru banget sih pvp 1v1 gitu kan wah pasti seru banget sih sekarang ada musuh-musuh juga apakah apakah tunggu bentar nih apakah game-nya bakal dirubah ya bukan bukan kayak dulu ya bukan kayak ya ada lawan-lawan musuhnya ada juga tapi mereka kayak nggak nyerang ya nggak sih kalau nggak salah mereka tuh kayak nggak nyerang gitu apa mereka nyerang ya gue lupa dah pokoknya pokoknya dulu tuh kalau nggak salah naikin untuk progresnya kita mesti kayak latihan gitu cuy latihan di tempat-tempat gitu gitu kan apakah sekarang kayak gitu juga harusnya sama ya Wah gila sukakunya keren banget anjir sukakunya keren banget lu gila ini gua yakin model-modelnya yang dari anim fighting simulator X ini pasti ada beberapa yang dipakai di anim legend jadi keluarnya anim fighting simulator X itu kayak apa ya eh mini sneak peek lah kayak sneak peek untuk anim legend nanti bakal kayak gimana cuy Wah gua nggak sabar banget sih gua nggak sabar banget sih bagi gila endemonnya cowok bagus banget sumpah model-modelnya ya Begoku gue pengen ini ada animasinya juga anjir ini animasi cuman animasi doang apa entar di dalam game bisa kayak gini juga ya Wah kece sih kalau dalam game bisa kayak gitu juga gila lihat game efek men kayaknya bagus banget sih gue efeknya bagus banget bobo bobo anjir ada ada Jojo gila kita udah lihat beberapa banyak ya ada 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 beberapa anime itu beberapa kekuatan ya kan kalau di animasi simulaturnya banyak kekuatannya tuh ada yang devil fruit ada yang kagune segala macem waktu itu kan ini dari sini aja kita bisa lihat beberapa nih ini ada Jojo ya kan silver chariot gitu kan lalu tadi ada Goku nih Dragon Ball Dragon Ball lalu ada Naruto juga nih lalu ada One Piece ya kan One Piece sudah ada jelas ya cuma kita masih belum lihat apakah ada gear empatnya apa ada gear limanya gitu kan ya so far itu sih ada itu Naruto ada pen juga ini kayaknya boss deh ya kayaknya nih boss deh lalu ada apa lagi tadi Dragon Ball ada Demon Slayer juga ya nih ada si Handemon-Handemon ini lalu ini masih Naruto sukaku gila sukakunya keren banget Pak sukakunya keren banget anjir sumpah sukakunya keren banget ini tempat Demon Slayer kan tempatnya si Zenitsu ngelawan yang spider itu cuy nah ini pedang-pedangnya cuy pedangnya nih pedangnya Zanggetsu nih lalu ini juga pedang Arlong sama ini pedangnya siapa nih hidden kah ya kayaknya ini pedang hidden deh Iya ini dari tiga anime yang berbeda di tiga-tiga ini nih alright 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 kita lanjut aja tadi apa-apa sampai ini ya terakhir ya buh gila silver chariotnya keren sih apakah kita lihat rilisnya Yap rilisnya harusnya hari ini guys jadi kalau kalian lihat jam eh kalian lihat waktunya ya harusnya hari ini rilis tapi karena dia ini di zona waktunya beda ya sama kita jadi rilisnya tuh kurang lebih dari pas gue rekaman ini sekitar 8 jam lagi jadi kemungkinan besar besok subuh jadi mungkin sekitar jam 2 jam 3 gitu mungkin ya jadi jam segitu akan rilis tapi gak tahu apakah bakal dia lagi apa enggak buat kalian nanya kapan bak rilisnya nah ini udah dikasih tau ya rilisnya harusnya hari ini tapi karena zona waktunya beda jadi kemungkinan besar rilisnya besok subuh jam 3 jam 4 mungkin ya temen-temen ya jadi kalian tunggu nih dan ini kalian bisa main di PC bisa main di Android juga di HP segala macem bisa kalian bisa lihat nih ada Xbox juga ada ada beberapa sneak peek juga guys kalian bisa lihat ini kekuatan-kekuatannya ya kita bisa jadi rambling cuy ini gua nggak tahu nih apakah orang yang berubah jadi rambling atau atau ada tempat kayak rambling gitu ya terus kita bisa kayak latihan di situ tapi di sini ada dua ada dua ZK tuh lihat ya ada dua Beast Titan ini kayaknya perubahan sih ini kayaknya bisa berubah jadi Titan sih sama kayak yang di game dulu ya kita bisa berubah jadi kayak armor Titan gitu kayaknya di game ini juga bisa terus ada warhammer Titan nih kita lihat di sini nah yang ini gua nggak tahu nih apakah rambling ini orang juga bisa berubah jadi rambling dia kalau kalau kita bisa berubah jadi rambling bah gokil banget sih ini game gokil banget sih ini ada yang kedua juga ini ya ini game kombatnya kayaknya ya kombatnya gue tuh nih AFS apa AFS yang AFS-X yang baru ya kayaknya baru sih kalau dilihat dari animasi kayaknya bagus banget ya lihat efek-efeknya keren banget tuh efek-efeknya keren cuman yang efek ini kok sama kayak di AFS-nya yang dulu gitu kan ya efek-efek yang kayak rasengan rasengan ini rasen surikan rasen surikan ini sama purchase nih sama AFS yang dulu nih gua nggak tahu nih apakah ini yang dulu apa yang baru ya tapi ya ya sudah lah tapi ini kayaknya yang dulu sih ini kayaknya dulu sih kalau gua lihat dari dari ini ya dari grafiknya tuh lihat tuh kayak gini-gininya nggak sebagus yang di sini cuy tuh itu bagus banget semua gambar grafik tuh bagus banget so ya nah itu dia temen-temen untuk Anim Fighting Simulator X anjir gila gua nggak sabar banget sih nggak sabar banget kayak gimana gameplaynya temen-temen ya apakah bener-bener sama tapi walaupun bener-bener sama sekalipun ini pasti ada yang beda sih pasti ada yang beda gitu temen-temen ya karena ini kan game yang ya bisa dibilang yang baru lah ya walaupun kita nggak tahu nih dia ngerjain ini berapa lama karena dia bener-bener nggak ngasih tahu apa-apa tentang Anim Fighting Simulator X ini dia bilangnya waktu itu di Discord-nya ya game AFS udah nggak akan didukung lagi gitu kan Anim Fighting Simulator yang dulu itu udah nggak akan ada update lagi yang artinya ya udah stop kita kira semua akan semua developer mereka tuh akan dikasih untuk ngerjain Anim Legends tapi ternyata enggak dibagi dua untuk dibagi ngerjain Anim Fighting Simulator X sama Anim Legends makanya lama Anim Legends imagine gitu kan tapi nggak apa-apa kalau si Anim Fighting Simulator X ini keluar kita lihat kayak gimana nanti di Anim Legends ya karena gue yakin banget beberapa modelnya pasti dipakai buat Anim Legends pasti Pak kayak si Sukaku kayak Goku tadi terus mungkin ada kombat-kombatnya juga beberapa pasti ada yang dipakai di Anim Legends pasti ada deh jadi ntar kita kayak dapet gambaran Anim Legends bakal kayak gimana kombatnya segala macem temen-temen ya saya sekarang kita akan ngelihat pertanyaan-pertanyaannya temen-temen ya gue gue pengen ngebahas apa aja tentang si Anim Fighting Simulator X ini apakah ntar game game pasnya akan diganti atau kayak gimana kita akan lihat aja oke yang pertama ya apa apa platform aja yang disupport sama si AFS tadi gue udah kasih tahu ya ada PC sama mobile mobil juga bisa Xboxnya bisa juga tuh support ah oh there is no support for Xbox control bahkan Xbox nggak bisa ya oke itu tadi yang sebelah kirinya apa tuh gue nggak tahu lah ya ya pokoknya PC dan mobil udah pasti bisa jadi harusnya sih nggak ngelak-ngelak banget ya karena dilihat dari gameplaynya juga kayaknya nggak harusnya nggak bikin-bikin ngelak-ngelak banget lah ya nggak kayak GPO segala macem oke nah ini nih ya ini yang bakal ini ini ditanya banyak orang nih apakah progress di AFS akan ke transfer ke FX ya sama game pasnya juga kayak gimana oke enggak ya jadi enggak progress kalian yang di AFS mungkin kalian udah sampai tinggi banget udah masuk leaderboard nggak akan ke transfer ke AFS X enggak jadi ini bener-bener game yang berbeda dari AFS sebelumnya jadi semua progress kalian itu tidak akan ke transfer begitu juga dengan game pas ya game pas juga tidak akan di transfer ke game AFS X jadi kalau misalkan kalian udah beli banyak game pas kayak gua gitu kan gue beli banyak banget buat AFS sumpah gue beli lumayan banyak tuh mungkin habis sekitar 2.000-3.000 robux disitu nggak akan ke transfer ke AFS sayang banget tapi ada kompensasinya dia bilang sih jadi kita akan nanti akan ngedapetin in-game rewards walaupun gue nggak tahu in-game rewards apaan ya jadi tergantung dari berapa banyak game pas yang kalian punya jadi kalau misalnya kalian punya banyak dan kalian ngeluarin robuxnya lebih banyak ya harusnya dapatnya lebih banyak harusnya sih gitu ya harusnya eh itu cuy ya pertanyaan gua harap udah bisa menjawab pertanyaan kalian kayak tadi apakah ke transfer progressnya di AFS enggak ya enggak sekali lagi gue bilang tidak ini game baru game yang berbeda jadi bener-bener game yang beda storage-nya beda ya semua timpet penyimpanannya beda savingnya beda oke jadi tidak akan tertransfer semua akan ngulang dari awal co termasuk gua termasuk semua youtuber-youtuber yang dulu main AFS tuh kayak Kelvin KTS segala macem itu semua ngulang jadi adil ya adil tapi gua kayaknya akan akan langsung beli game pas game pas sih gua bakal beli game pas ya nggak apa-apa lah petuin anjir petuin dikit boleh lah ya kan anjir saya itu video kita kali ini ini gila gua nggak sabar banget nungguin AFS ini tinggal 8 jam lagi dari pas gua rekam sekarang ya kalau aku kalau dilihat di efek sini eight hours dari gua rekam sekarang ya sekarang nah ini jam 2 jam 2 pagi berarti ya tuh uploadnya dia dia bakal update-nya jam 2 pagi tapi gue yakin pas ntar akan ada day lain mungkin jam 3 jam 4 baru bisa dimainin soya kita langsung aja temen-temen akhir videonya sampai di sini thank you buat kalian semua nonton dari akhir like jika suka dislike kalau nggak nggak suka sabar memang nggak usah-sabar kita lagi tonton video berikutnya bye-bye like jesu like ya 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 ya